WAKIL KAPTEN TIM NASIONAL Pihaknya membantah harga beras mahal karena bantuan sosial, bansos, beras yang dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Menurut Edy, cadangan beras pemerintah, CBP, di perumbulok masih kuat. Edy mengeklaim beras tersedia di pasar-pasar tradisional dan warung-warung. Hanya saja, ia mengakui harganya lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Menurut dia, mahalnya harga beras dipengaruhi karena musim tanam mundur akibat fenomena El Nino maupun gagal tanam. Akibatnya, produksi beras pada Januari dan Februari 2024 sedikit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.